Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat kebab mie enak Selain membuatnya simple, bahan-bahannya pun mudah didapat dan semua orang pasti menyukainya Anti ribet dan anti gagal, namun rasa tetap istimewa dan nagih ya guys Nah ini hasilnya, kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget ya guys, mantep banget Yummy, wajib dicoba resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini, langsung saja check it out Bahan-bahan utamanya, 1 buah mie instan goreng 4 lembar kulit kebab 1 putir telur 1 biji ketimun 4 biji sosis berukuran kecil 4 sendok makan margarin Saus pedas dan mayonaise secukupnya Kemudian kita panaskan air Lalu kita rebus mie gorengnya Seperti ini Setelah mie-nya matang, kita angkat dan kita tiriskan Selanjutnya, semua bumbu mie goreng Kita tuangkan saja ke dalam mangkok seperti ini Seperti biasanya, kita membuat mie goreng instan Setelah itu, tuangkan mie goreng yang sudah ditiriskan tadi Aduk bumbunya hingga tercampur rata Setelah tercampur rata dan dingin seperti ini Tambahkan 1 putir telur Aduk hingga tercampur rata Kemudian siapkan timun dibagi menjadi 4 setelah dikupas tentunya Sisi sebelah menjadi 2 setelah dikupas tentunya Kemudian siapkan kolnya seperti ini Langkah selanjutnya, siapkan kulit kebabnya seperti ini Selasi dengan sayur kol Boleh diganti selada, akan lebih enak Lalu isi dengan mie Kira-kira mie-nya dibagi 4 saja ya guys Agar tidak terlalu kebesaran Setelah kita isi dengan mie Kita tambahkan saja ketimunnya Kemudian sosisnya Jangan lupa tambahkan mayonis Opsional saja sesuai selera ya guys Banyak sedikitnya Kemudian saus pedasnya seperti ini Lalu kita lipat dan gulung Seperti kebab pada umumnya Nah seperti ini penampakannya Langkah selanjutnya Siapkan teplon Tuangkan 1 sendok makan margarin Untuk menggorengnya Disarankan menggorengnya ini Memang harus pakai blue band Ataupun margarin Agar kulitnya itu ada rasanya Jadi lebih enak ya guys Dan lebih matang Nah seperti ini Sedangkan untuk menggorengnya Dengan api kecil saja Dan untuk membaliknya Tunggu beberapa saat Agar lebih kokoh dahulu Dan tidak berantakan kemana-mana Goreng sampai kuning keemasan Seperti ini Atau golden brown Sepertinya sudah mateng Dan bawahnya kembali kita Berdirikan begini Agar benar-benar mateng Yang dilipatannya Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Kemudian kita bungkus saja Agar lebih mudah menyantapnya Dan tampilan pun lebih menarik Itu tadi Cara membuat martabak mie Cara membuatnya simpel Dan bahan-bahannya pun Sudah didapat Rasa tetap bentang lima Dan lagi Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati